Intro Berbicara tentang Bertanya tentang apabila dalam keadaan masih junub, bolehkah melanjutkan puasa? Oke, misalkan begini, seseorang tidur, tidur terlelap tidur, kemudian tahu-tahu dia mimpi basah. Bangun-bangun, sudah adan subuh, dia belum sempat melaksanakan sahur. Apakah ketika dia berpuasa, ini kalau dia berpuasa Ramadan, ataupun niat berpuasa yang lain, apakah sah puasanya? Terutama kalau misalkan puasa yang wajib, seperti puasa Ramadan, apakah sah puasanya? Puasa dalam keadaan junub? Dalam hal ini, ada dua pendapat dengan dua hadis yang sama-sama kuat. Yang pertama adalah, hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah adalah yang berbunyi, ini diriwakan oleh Bukhari. Dalam sohi Bukhari, disebutkan, Dari Abu Hurairah, dia berkata, barang siapa? Orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub, belum mandi besar, itu belum mandi janabah, maka puasanya tidak sah. Ini menurut Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari. Sementara, di sisi lain ada hadis riwayat Aisyah dan Ummi Salamah. Yang dimana Rasulullah, Dari Aisyah dan Ummi Salamah, kedua-duanya adalah istri Nabi, bahwa Nabi SAW memasuki waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, tapi karena jimak. Kemudian beliau mandi dan tetap melanjutkan puasanya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita melihat kepada dua dalil ini, seolah-olah kita melihat dalil yang bertentangan, dalilnya kontradiktif. Namun ternyata, para ulama dalam hal ini, melakukan metode, namanya metode at-tarjih, metode mengambil mana yang paling kuat. Ternyata setelah dilakukan metode at-tarjih, yang paling rojih adalah hadisnya Aisyah. Berarti, dalam hal ini, seluruh ulama mengatakan bahwasannya, kalau orang junub, kalau orang junub, kemudian masuk waktu fajar, itu tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa itu bukan junubnya. Yang membatalkan puasa adalah perbuatannya. Seperti adalah perbuatan jimak di siang hari. Nah, itu yang membatalkan puasa. Kalau keadaan junub, keadaan junub. Keadaan junubnya yang kemudian sampai kepada waktu subuh, dilanjutkan untuk berpuasa. Puasanya tidak batal. Hanya dengan itu, berangkat dari hadis Aisyah tadi. Semoga ini menjadi jawaban yang cukup.